Shalom membeli Kristus, berjumpa lagi di dalam acara SOM kali ini. Dan masih terus membahas tentang Yesus Kristus sebagai pusat pengajaran kita di SOM ini. Kali ini kita akan membahas tentang hikmat Yesus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Satukan kami di dalam satu hati dan roh untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pengajaran SOM malam hari ini. Terima kasih setelah hari lepas hari Tuhan terus memelihara dan mengajari kami melalui SOM-SOM yang sudah kami lewati. Dan kami semakin mengenal Tuhan Yesus dan malam hari ini kami juga belajar tentang hikmat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami untuk memahami tentang pribadi Yesus yang kami cintai ini. Dalam nama Yesus. Amen. Baik, saudaraku kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang hikmat Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini kita mau lihat dulu karena ini pengajaran. Makanya kita lihat dulu apa arti kata hikmat terlebih dahulu. Saya mencoba membuka di dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Kejelasannya tidak terlalu luas. Hanya ditulis demikian. Bahwa hikmat itu adalah satu, kebijakan. Dua, kearifan. Hanya itu keterangannya. Tetapi ini kalau mau diperluas, saudara, banyak orang berpikir bahwa orang sudah berhikmat pada saat dia hidup bijaksana. Dia hidup arif. Cuma begitu saja. Dan tentunya tafsirannya luas sekali. Tetapi kemudian apakah cukup hikmat duniawi seperti ini? Hidup bijak, hidup arif, dan kita menjalani hidup itu dengan cara seperti itu saja. Mungkin baik, saudara. Tetapi belum cukup kalau kita mau melihat lebih dalam lagi tentang hikmat yang sejati. Saya mencoba masuk kepada makna hikmat atau arti hikmat di dalam Alkitab. Saya masuk ke kamus Alkitab dan sebagainya. Saya menemukan hal ini, saudara. Bahwa hikmat adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Artinya orang yang berhikmat, cara berpikirnya itu sesuai dengan cara berpikir Allah. Hatinya sama seperti atau sesuai dengan hati Allah. Itu semua ada keselarasan dengan Allah. Itulah orang yang berhikmat. Nah kemudian kita menemukan di Alkitab tentang hikmat ini. Biasanya orang mempelajari hikmat itu dari kitab Amsal. Kalau saudara ingin melihat hikmat-hikmat dalam Alkitab, saudara bisa membedah kitab Amsal. Atau kemudian kita temukan di perjanjian lama tentang pemilihan orang-orang yang harus membangun baik Allah. Di situ dicatat bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang berhikmat. Artinya hikmat adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan seni. Itu juga masuk di dalam hikmat dalam Alkitab. Kemudian ada juga kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari dengan moral yang benar. Nah itu di kitab Amsal tadi, saudara. Kitab Amsal banyak mengajarkan tentang moral-moral yang benar. Nah saudaraku, apakah itu juga sudah cukup? Karena itu ada di dalam perjanjian lama dan ada di dalam Alkitab kita. Dan itu baik untuk menuntun kita. Yang pertama tadi hikmat duniawi. Kemudian hikmat Alkitab biah seperti yang tadi saya sebutkan. Tetapi hikmat yang paling sejati menurut saya adalah hikmat Tuhan Yesus Kristus. Nah ini yang mau kita pelajari lebih dalam. Coba perhatikan tentang kehidupan Yesus, saudara. Bagaimana berhikmatnya dia pada saat dia hidup. Saat Yesus menjadi manusia, Yesus menjalani kehidupannya penuh hikmat. Nah hikmat ini yang akan kita perdalam pada malam hari ini. Tapi kita mau lihat dulu kehidupan Yesus pada saat dia menjadi manusia di atas muka bumi ini. Yang pertama, di usia 12 tahun Yesus sanggup bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Pengetahuannya tentang hukum-hukum Taurat sangat dalam. Bahkan dia bisa menjelaskan kembali. Itu luar biasa. Nah disitulah orang berkata itu disebut sebagai hikmat. Kemampuan untuk memahami segala hukum, segala aturan, segala norma kehidupan sehari-hari dengan moral yang benar. Yesus sudah memenuhi kriteria itu bahkan sejak usia 12 tahun. Masih remaja, saudara. Dia sangat berhikmat. Saudara ku, kalau kita memahami Alkitab, kita mengerti tentang Alkitab, kita mulai paham dengan Alkitab, kita akan disebut sebagai orang-orang yang berhikmat. Nah saudara ku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu baca Alkitab, saudara. Supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki hikmat dengan moral yang benar. Nah ini belum masuk ke kriteria Yesus tadi loh saudara. Bahwa apa yang menjadi pikiran Allah atau pola pikir Allah menjadi pola pikir kita. Hati Allah menjadi hati kita. Itu belum saudara, belum masuk sampai ke sana. Kita hanya memahami aturan-aturan moral yang benar dalam Alkitab. Dan Yesus sudah kuasai itu sejak usia 12 tahun. Dia hidup sangat berhikmat. Yang kedua, kita bisa melihat Yesus pada saat berkotbah di atas bukit. Berkotbah di bukit, Yesus tidak hanya sekedar berkotbah seperti orang-orang yang berkotbah lainnya. Tetapi Yesus sungguh-sungguh membawa hukum-hukum itu menjadi begitu real. Bahkan nasihatnya begitu mendarat. Dan para pendengarnya pun sangat kagum dan mulai terbuka pikirannya. Kotbah di bukit itu adalah kotbah yang luar biasa saudara. Berisi nasihat, kebijakan, berisi mengenai pentafsiran hukum Taurat dengan begitu gamblang. Berisi tuntunan dan cara hidup dalam moral yang benar. Itulah hikmat saudara. Dan itu Yesus berkotbahkan dalam kotbah di bukit. Kalau saudara baca kembali tentang kotbah di bukit. Itu betul-betul kotbah yang sangat berhikmat saudara. Sehingga pendengarnya pun sampai kagum. Bahkan berkata dari mana dia dapatkan semuanya itu. Hikmat yang begitu dalam. Bahkan orang berkata dia berkata-kata jauh lebih berkuasa. Daripada orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi yang mempelajari hukum Taurat. Kenapa? Hikmat. Yesus jelaskan dengan hikmat saudara. Bukan sekedar pengetahuan. Bukan sekedar knowledge. Tetapi betul-betul wisdom. Yesus mampu menerjemahkan hal-hal yang sulit. Menjadi begitu baik. Begitu jelas. Begitu gamblang. Karena apa? Hikmat saudara. Cuma saudara. Hikmat itu akan sangat menolong kita. Sama halnya seperti Yesus tertolong pada saat dia memiliki hikmat yang luar biasa ini. Yaitu pada saat orang-orang ingin menjebak dia. Pada saat Yesus ditanya dengan pertanyaan jebakan. Berkali-kali Yesus alami itu. Pada saat ditanya tentang pajak saudara. Yesus ditanya dalam pertanyaan jebakan. Haruslah. Gak haruskah kita membayar pajak kepada kaisar? Nah saudara ini pertanyaan jebakan. Karena kalau Yesus menjawab gak perlu. Dia akan menentang kaisar. Tetapi kalau Yesus berkata berikan itu semuanya untuk Tuhan saja. Gak usah kepada manusia. Gak usah kepada kaisar. Ini akan Yesus langsung ditangkap saudara. Tetapi kalau Yesus berkata berikan kepada kaisar bukan kepada Tuhan. Nah ajarannya akan dipertanyakan. Ini jebakan saudara. Orang-orang Yahudi akan mencibir dia. Nah tetapi oleh karena hikmat. Yesus menjawab dengan sangat tepat. Dia minta koin. Lalu berkata gambar siapakah ini? Orang menjawab itu gambar kaisar. Ya sudah. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Tapi berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Yesus tidak melanggar dua-duanya. Yesus tidak terjebak. Bagaimana Yesus memiliki jawaban yang begitu akurat menjawab semuanya tanpa terjebak? Hikmat. Lalu ada lagi. Ada hukum banyak hukum Taurat. Ada sekitar 613 hukum Taurat. Dan Yesus ditanya. Guru hukum manakah yang terutama dan yang utama? Wah ini pertanyaan yang sulit sedara. Karena semua hukum itu penting. Tidak ada yang bisa dikatakan ini lebih tinggi atau lebih rendah. Dan hukum itu mengatur hubungan dengan Tuhan. Juga mengatur hubungan dengan manusia. Dan ini yang harus Yesus jelaskan dengan gamblang dengan tepat. Tidak boleh berat sebelah. Berat sebelah. Tidak boleh. Harus tepat. Makanya dengan berhikmat Yesus menjawab. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu. Dengan sekenap kekuatanmu. Dengan sekenap pikiranmu dan sebagainya. Itulah hukum yang utama dan terutama. Dan hukum kedua yang sama dengan hukum itu adalah. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum itu terletak semua inti dari segala hukum Taurat yang ada. Wow. Itu jawaban yang luar biasa. Cerdas sekali. Brilliant. Dari mana Yesus mendapatkannya? Hikmat. Lalu ada lagi pertanyaan jebakan lagi. Dibawalah seorang berdosa. Di hadapan Yesus. Wanita yang berdosa. Guru. Ini harus kita apakan? Dia kedapatan berbuat zinah. Kalau hukum Musa mengatakan. Harus dirajam sampai mati. Dan menurutmu gimana? Yesus ini terkenal mengajarkan tentang hukum kasih. Pengampunan dan sebagainya. Dan pertanyaan ini menjebak. Kalau Yesus berkata ikuti hukum Musa. Rajam wanita itu. Wah. Dia dipertanyakan. Hanya bisa ngomong. Ajarannya hanya lip service semata. Tapi kalau Yesus berkata. Ampuni. Kasih wanita ini. Ampuni saja. Wah dia akan langsung menentang hukum Taurat. Hukum Musa berkata begitu. Sedangkan orang-orang Yahudi sangat menghargai hukum itu. Dan Yesus akan dianggap sebagai penghujat. Kondisi sulit. Pilihan-pilihan sulit. Tetapi sekali lagi. Hikmat menuntun Yesus untuk menjawab dengan tepat dan benar. Yesus berkata. Barang siapa yang belum pernah berbuat dosa. Silahkan melempar kepada wanita ini untuk pertama kali. Dan apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang berani melempar. Karena mereka menyadari mereka semua berbuat dosa. Ini yang menjadikan Yesus lolos dari setiap jebakan. Dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sulit. Bahkan memberikan solusi. Akhirnya wanita itu pun diselamatkan. Orang-orang tidak jadi menghukum wanita ini. Yesus tidak melanggar hukum Musa. Karena itu pilihan mereka sendiri untuk tidak jadi menghukum wanita. Dan wanita ini diberi kesempatan untuk bertobat lagi. Hukum kasih tetap berlaku bagi wanita ini. Semua terjawab. Semua mendapatkan solusi. Wow ini hikmat sedara. Ini hikmat. Yesus hidup dalam hikmat. Luar biasa. Dan yang paling, paling menurut saya ini paling penting yang kita bisa pahami. Yesus datang ke muka bumi untuk membawa kerajaan Allah dalam diri manusia yang terbatas. Soalnya bayangkan menjelaskan sesuatu yang begitu mulia. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan kesana. Tetapi Yesus harus memperkenalkan kerajaan Allah dengan bahasa manusia yang terbatas dan sederhana. Wow ini butuh hikmat sedara. Ini betul-betul butuh pemikiran yang sangat mendalam. Supaya apa? Pesannya sampai dengan bahasa yang sederhana. Sesuatu yang ilahi harus dikemas menjadi manusiawi. Diinformasikan kepada manusia secara yang terbatas ini. Supaya informasi ilahi itu sampai. Oh ini bukan hal yang gampang sedara. Tetapi sekali lagi Yesus berhasil menjelaskan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dijelaskan kepada para petani seumpama biji. Kerajaan Allah dijelaskan kepada para peternak. Kerajaan Allah seumpama seorang yang kehilangan seekor dombanya. Kerajaan Allah dijelaskan kepada seorang pengusaha, investor. Kerajaan Allah seumpama orang yang menyimpan hartanya di lumbung. Kerajaan Allah dijelaskan kepada nelayan. Kerajaan Allah seumpama orang mencari ikan dan sebagainya. Saudara, Yesus menjelaskan kerajaan Allah begitu mendarat. Yesus bisa menjelaskan hal ilahi yang sulit terpahami dengan begitu jelas kepada bangsa pendengarnya masing-masing. Dan itu bisa diterima, saudara. Ini luar biasa. Ini butuh hikmat ilahi sungguh-sungguh. Ini yang membuat kita harus belajar banyak mengenai hikmat Yesus. Bisa menjelaskan konsep ketuhanan yang begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, begitu mulia. Di dalam satu konsep yang sederhana. Bapak, saudara. Abah. Wow, ini luar biasa. Orang bisa memahami Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan belum bisa terpahami oleh banyak orang. Masih abstrak. Masih semacam hal yang tidak bisa dikenali. Hanya bisa dirasakan. Hanya bisa dibayangkan. Tetapi Yesus membawa figur Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha mulia. Di dalam satu konsep yang sangat dekat dengan kehidupan manusia yaitu Bapak. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Ini hikmat yang begitu dalam. Konsep Bapak seperti ini hikmatnya dalam sekali. Nah, saudaraku, inilah yang perlu kita pahami dan kita perdalam tentang hikmat Yesus. Dan mari kita mau melihat sekarang masuk ke yang kedua setelah saya menjelaskan betapa berhikmatnya Yesus. Tentang apa itu hikmat yang dimiliki Yesus saya sudah jelaskan sedikit banyak. Kita mau masuk, yang penting bagi kita. Kita butuh hikmatnya Yesus. Itu kan, semua kita butuh hikmatnya Yesus dalam menjalani hidup kita, hari-hari kita. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal yang rumit menjadi sederhana. Membawa solusi bagi setiap persoalan. Kemudian kita bisa melakukan banyak hal jadi berkat bagi banyak orang dengan hikmat Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita belajar dari Yesus. Dari mana Yesus mendapatkan hikmat itu? Saya mau menunjukkan kepada saudara, dari mana Yesus mendapatkan hikmat ini? Baik, saya bacakan bagi saudara terlebih dahulu. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Nah, setibanya di tempat asalnya, ayat 54 dari Matius, saudara, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Ada pertanyaan, dari mana? Ini yang bukan pertanyaan kita bersama. Dari mana Yesus mendapatkan hikmat yang luar biasa tadi? Nah, saudaraku, inilah jawabannya. Yohana 10, ayat yang ke-30. Sangat sederhana, Yesus berkata begini. Aku dan Bapak adalah satu. Saudara pahami sekali lagi konsep ini? Dari mana Yesus mendapatkan hikmat yang luar biasa tadi? Yesus menjawabnya, Yohana 10, ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Saudara pahami yang dikasih Tuhan. Bisa dilihat adanya kesatuan antara Yesus dan Bapaknya. Disitulah inti hikmat Yesus. Disitulah sumber segala hikmat Yesus pada saat dia menjadi manusia di muka bumi ini. Saya mau perlihatkan kepada saudara bahwa Yesus dan Bapak itu satu. Yesus ada di dunia ini mengejakan pekerjaan dari Bapaknya. Mari buka di Yohanes pasal yang ke-5, ayat 19 dan 20. Yohanes pasal yang ke-5, ayat 19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya anak, yaitu dirinya, Yesus sendiri berkata, Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Perhatikan, Yesus ngomong, Aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapak mengerjakannya. Nah saudara ku, disini jelas. Bahwa Yesus selalu bersatu dengan Bapaknya. Ada satu kata bahasa Yunani pros. Yang berkarti berhadap-hadapan saling memperhatikan. Rupanya Yesus melakukan pros dengan Bapaknya. Saling berhadapan, saling menirukan, Saling-saling-saling menduplikasi satu dengan yang lain. Itulah yang Yesus lakukan pada saat dia hidup di atas buka bumi ini. Oleh sebab itu hikmatnya luar biasa. Pada saat dia mengerjakan sesuatu, Dia merasa, saya gak bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Aku harus melihat Bapak dulu, Mengerjakan apa, baru aku lakukan. Saya teruskan ayatnya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, Itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapak mengasihi anak. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi Daripada pekerjaan-pekerjaan itu, Sehingga kamu menjadi heran. Lihat, Yesus menunjukkan rahasia hikmatnya, Yaitu apa? Yang pertama, Yesus, Kuncinya adalah Yesus dan Bapak satu. Apa yang dilakukan dalam kesatuan itu? Yang pertama, Yesus selalu melihat, Memandang Bapaknya. Dia berkata, Anak tidak dapat mengerjakan dari dirinya sendiri, Jadi kalau tidak melihat apa yang Bapaknya kerjakan. Dan Bapak itu mengasihi anak, Sehingga menunjukkan kepada anak, Apa yang segala yang dikerjakan Bapaknya. Nah, saudara, Kenapa Yesus begitu benar dalam mengambil keputusan? Benar dalam melakukan segala sesuatu? Melakukan banyak mujizat, Dasarnya adalah hikmat. Dan hikmatnya itu didapat dari melihat Bapak. Apa yang Bapak kerjakan, itu yang aku kerjakan. Saudara ku, Ini satu kunci bagi kita. Bahwa untuk memiliki hikmat, Mari kita harus mengenal Bapak sungguh-sungguh, Dan kita bisa memandang apa yang Bapak kerjakan, Apa yang Tuhan kerjakan, itu yang kita kerjakan. Kunci yang pertama, Do the work of God. Lakukan pekerjaannya Tuhan. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 26. Bagaimana supaya kita bisa bersatu dengan Bapak dan memiliki hikmat? Yesus berkata begini, Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia, yaitu Bapak, Yang mengutus aku adalah benar. Dan perhatikan ini Yesus yang ngomong, Dan apa yang kudengar daripadanya, Itu yang kukatakan kepada dunia. Nah saudara, Ini sumber hikmat langsung aksesnya Bapak. Saudara ku perhatikan, Yesus ngomong, Apa yang kudengar dari Bapak, Itu yang aku katakan. Yesus berkata dengan penuh kuasa, Mengajar dengan penuh kuasa, Menjelaskan hukum Taurat dengan penuh kuasa, Dari mana hikmat itu? Sekalipun dia dijebak, Sekalipun dia ada di dalam pertanyaan yang sangat menjebak, Dan sangat berbahaya bagi dia, Tapi Yesus selalu memperkatakan perkataan yang tepat. Dari mana asalnya? Bapak. Dia berkata, Apa yang kudengar daripadanya, Itu yang kukatakan kepada dunia. Saudara ingin memiliki hikmat Yesus, Yang pertama tadi, Lakukan apa yang Bapak lakukan. Yang kedua, Perkatakan apa yang Bapak katakan. Artinya, Kita harus mendengar suara Tuhan. Dari mana? Baca Alkitab. Ketahui si hati Tuhan. Itu yang kita perkatakan. Kita akan menjadi orang berhikmat, Kalau kita speak the words of God. Memperkatakan perkataan Allah. Yesus katakan itu. Aku menghakimi bukan dari diriku sendiri, Tetapi dari apa yang aku dengar dari Bapak. Mari kita lanjutkan yang terakhir. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Yesus yang ngomong sekali lagi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Tadi kita sudah bahas sebelumnya. Dan penghakimanku adil. Sebab, perhatikan. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia, Yaitu Bapak yang mengutus aku. Nah, yang ketiga kita menemukan. Bahwa Yesus melakukan segala sesuatu bukan dari keinginannya sendiri. Tetapi dari Bapaknya. Kehendak, bukan kehendaknya sendiri. Tapi kehendak Bapaknya. Jadi, saudaraku. Yesus begitu berhikmat. Karena dia betul-betul yang pertama. Dia melakukan apa yang Bapak lakukan. Dia cuma nyontoh apa yang Bapak lakukan. Yang kedua. Dia mendengar sebelum diberkata. Dia mendengar dari Bapaknya sebelum ngomong. Yang ketiga. Kehendaknya dia taruh di bawah kehendak Bapaknya. Dia berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, saudaraku jelas. Kalau kita ingin-ingin berhikmat, sama seperti Yesus, sangat berhikmat. Obey the will of God. Saya ulang yang pertama. Do the works of God. Dua, speak the works of God. Ketiga, obey the will of God. Yang pertama, kerjakan apa yang Bapak lakukan. Pekerjaan Allah. Yang kedua, perkatakan apa yang Bapak katakan. Yang ketiga, turuti atau tunduk pada kehendak Allah. Saudara, ini kunci hikmat Yesus. Dan kalau kita lihat seperti itu, sepertinya kita bisa, saudara, lakukan itu. Itu bukan hal yang sulit. Dan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1, ayat 27 sampai dengan 31. Kita mau melihat bersama-sama. 1 Korintus 1, 27, ayat 31. Sebagai ayat yang terakhir. Kita lihat. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Nah, kata berhikmat, orang-orang berhikmat di sini adalah hikmat duniawi. Kita seringkali dianggap sebagai orang bodoh. Yang begitu kok mempercayai Tuhan yang kasat mata. Kok hidup seperti itu. Kok katanya menabur. Orang yang menabur malah berkelimpahan. Kok disakiti, kok disuruh ngampuni. Dan sebagainya. Itu bodoh bagi hikmat dunia. Tetapi itu yang Yesus ajarkan bagi kita. Dan Yesus berkata, di dalam ayat ini oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa yang bodoh bagi dunia, bagi hikmat dunia, itu yang akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang katanya berhikmat tadi. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Perhatikan. Tetapi, oleh dia, ayat 30. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Sekalipun kita bodoh, dianggap bodoh oleh dunia. Karena dianggap tidak berhikmat. Karena tidak memiliki hikmat dunia. Tetapi, kamu ada di dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah, oleh Bapak, telah menjadi hikmat bagi kami. Yesus itu adalah menjadi hikmat bagi kita. Yesus sudah menjadi hikmat. Makanya hikmat yang kita pelajari malam hari ini adalah hikmatnya Yesus. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada yang tertulis, barang siapa yang bermegah, indah-indah ia bermegah di dalam Tuhan. Sedaraku, ini kuncinya. Mari kita miliki hikmat Yesus. Karena Yesus sudah menjadi hikmat bagi kita. Yang dianggap bodoh oleh dunia. Yang dianggap tidak memiliki hikmat setinggi orang-orang. Hikmat duniawi yang tinggi. Tidak masalah. Kita tetap harus hidup hikmat manusiawi, tetap duniawi. Harus kita miliki. Tetapi, jangan sampai hikmat duniawi itu mengalahkan hikmatnya Yesus. Hikmat sorgawi. Yang utama dalam hidup kita, yang menuntun hidup kita. Yang pertama haruslah hikmat sorgawi. Hikmatnya Yesus. Caranya, bersatu dengan Tuhan. Aku dan Bapak adalah satu. Sehingga, kita melakukan pekerjaan Allah. Yang kedua, kita memperkatakan perkataan-perkataan Allah. Dan yang ketiga, kita tunduk pada kehendak Allah. Pada saat itulah, kita menjadi orang yang berhikmat. Sama seperti Yesus. Pada saat hidup di dunia, dia sangat berhikmat. Miliki hikmat sorgawi. Miliki hikmat Kristus. Karena Kristus sudah menjadi hikmat bagi kita. Bermegahlah karena kita memiliki Tuhan. Bermegahlah dalam Tuhan. Bukan bermegah karena kita dikenal sebagai orang yang pintar di dunia ini. Bukan. Tetapi kita adalah orang-orang yang berhikmat. Yang memiliki hikmat ilahi. Kiranya pengajaran ini memberkati kita. Sebelum menutupnya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah. Malam hari ini kami dibukakan dan mengerti betapa kami membutuhkan hikmat ilahi. Hikmatnya Tuhan. Kami mungkin selama ini berjalan dengan hikmat kami sendiri. Atau filsafat yang beredar di dalam sekeliling kami. Informasi yang beredar. Dan kami kadang-kadang bingung dan harus. Bahkan kami takut. Atau bahkan kami terlalu percaya diri dan melupakan Tuhan. Tetapi malam hari ini kami mau kembali ke hikmat sejati. Hikmatnya Yesus. Hikmat Tuhan Yesus. Yang menyatu dengan Tuhan. Yang didapat dalam kesatuan dengan Engkau, Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau lebih dalam. Menyatu dengan Engkau. Sehingga hidup kami betul-betul mengerjakan apa yang Allah kerjakan. Hidup kami mendengar apa yang Allah katakan dan memperkatakannya kembali. Dan hidup kami, kehendak kami, boleh kami letakkan dalam kehendak Allah yang kuat. Sehingga kami menjadi orang yang bijak. Menjadi orang yang berhikmat. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kali lagi kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah. Berkat Tuhan. Bahkan pengenalan kepada Tuhan Yesus lebih dalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian soma dan malam hari ini. Tetaplah hidup di dalam hikmat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih.